Hujan deras akibatkan jalan dan rumah warga di kecamatan Sukorjo, Ponorogo terendam banjir. Hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur di wilayah Ponorogo mengakibatkan ruas jalan dan pemukiman rumah warga terendam banjir. Hujan deras akibatkan jalan dan rumah warga di kecamatan Sukorjo dan Sampung tersebut. Hujan deras akibatkan jalan dan rumah warga di kecamatan Sukorjo dan Sampung tersebut. Hujan deras akibatkan jalan dan rumah warga di kecamatan Sukorjo dan Sampung tersebut. Drenase itu, gorong-gorong itu kecil, jadi tidak mampu untuk melewati air. Jadi ada sebagian rumah yang pekarangannya atau halamannya rumah kena dampak air tersebut. Jadi luapan air tersebut, tapi untuk lalu lintas bisa jalan bagaimana mestinya. Harapan ke depannya itu mohon bisa dilakukan peninjuan atau perbaikan gorong-gorong atau drenase saluran air itu dikembalikan lagi seposisi semula. Jadi agak lebar, bukan ditambah kecil-kecil karena ingin halamannya luas, akhirnya sering-sering kecil-kecil, sehingga kalau ada hujan seperti begini tidak bisa mampu atau nampung air yang lewat tersebut. Dari pantan, wilayah sini sering atau gimana? Sering, jadi kita di sini kalau hujannya deras, terus di atas bagian barat itu deras, kemungkinan besar air bisa larinya ke arah timur karena salurannya atau arahnya ke arah timur. Kapolsek Sukorjo AKP Benny Hartono menyampaikan, banjir terjadi karena derasnya curah hujan yang mengguyur di wilayah Kecamatan Sukorjo. Sehingga membuat debit air tinggi, tidak bisa ditampung oleh saluran drenase atau gorong-gorong yang kecil, dan meluap ke jalan serta masuk ke rumah-rumah warga. Eh sudah, CTD melaporkan. Aba-tahabah yang kemudian 조심, barang-orang kecil. Tindakan kuatnya, kemudian kuatnya, Akhirnya,